Pemirsa setelah dipastikan batal berangkat haji pada tahun 2021 ini, ratusan calon jamaah haji Kabupaten Batanghari dibolehkan menarik kembali biaya penyelenggaran ibadah haji yang sudah dilunasi. Setelah Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 ini, 192 orang calon jamaah haji khususnya Kabupaten Batanghari dibolehkan menarik kembali biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH yang telah disetorkan. Kasih penyelenggaran ibadah haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Helmi, mengatakan biaya yang dapat ditarik bukanlah biaya setoran awal, melainkan biaya pelunasan senilai 7 juta rupiah, proses penarikan harus sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan permohonan ke kantor kemenak untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun jika nantinya ada calon jamaah yang ingin mengambil seluruh biaya penyelenggaran ibadah haji tersebut, baik itu biaya pelunasan ataupun setoran awal dengan jumlah total sekitar 32 juta rupiah, maka dapat dipastikan calon jamaah tersebut dinyatakan mundur atau gugur, sehingga akan dihapus dari daftar tunggu calon jamaah haji. Untuk bila ada jamaah kita yang mau mengambil kembali, yang bisa diambil itu uang pelunasan atau setoran awal, itu sekitar 7 jutaan sepeduluh, itu boleh diambil dan permohonannya diajukan ke kantor kemenak untuk di agama, kalau tidak terakhir, mungkin kami nanti akan teruskan ke Kementerian Agama Pusat. Perdana Trio, Jambi TV